Intro Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production Kali ini saya ingin mereview sebuah kamera Yang menurut saya ini adalah salah satu kamera terbaik Untuk kita membuat vlog atau membuat konten-konten di sosmed Seperti di Youtube, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya untuk pemula Kenapa saya menyebut ini adalah salah satu kamera terbaik Karena saya membandingkan dengan fitur yang didapat Dengan harga yang ditawarkan itu menemukan titik yang menurut saya ini udah maksimal Kadang ada nih yang fiturnya sama dengan kamera ini Tapi harganya jauh lebih mahal Atau yang harganya sama dengan kamera ini Tapi fiturnya itu lebih sedikit dibanding kamera ini Jadi sweet spotnya nih ada di kamera ini Walaupun ya kamera ini itu bisa dibilang kurang peminatnya di Indonesia ya Setau saya ya Dibandingkan kamera merek-merek lainnya di kelasnya gitu Nah kita langsung aja kamera apa sih itu Oke kita langsung aja ya Ini dia kameranya Panasonic Lumix GF9 Nah tuh lucu banget ya Ini kecil banget ya temen-temen ya Compact banget Nah ini warnanya juga lucu pink gitu Ada beberapa warna sih Cuman seru juga warna pink gitu kan temen-temen Nah temen-temen kamera ini dimensinya kecil ya temen-temen ya Kalau temen-temen lihat ya Nah ini handphone saya saya bandingkan Nah temen-temen tuh Segini ya Tapi dalemannya luar biasa Bukan main Oke temen-temen Saya langsung aja ya mereview Sekaligus memberi beberapa alasan Kenapa menurut saya kamera ini adalah Salah satu kamera yang cocok buat temen-temen pemula Pembuat konten seperti vlog Atau konten-konten di sosial media Seperti di Youtube dan yang lainnya Nah kamera ini Saya beli harga barunya ini 4 jutaan Itu garansi resmi Ada pula yang garansi distributor Kalau nggak salah ya di online gitu Jauh lebih murah gitu ya temen-temen ya Pada awal launchingnya ini kamera udah cukup lama Kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu ya temen-temen ya Tapi nanti dulu Walaupun keluaran dia udah agak lama Tapi ini kualitasnya itu Bisa diadu dengan kamera-kamera saat ini temen-temen ya Nanti saya sebutkan Nah pada saat itu harganya sekitar 6 jutaan temen-temen ya 6 jutaan Seingat saya ya Tapi sekarang udah turun banget Jadi 4 jutaan Nah apa yang didapat dengan harga kamera 4 jutaan Baru fitur apa aja Nah yang pertama temen-temen Ini alasan utama banget saya Kenapa saya memilih kamera ini Karena yang pertama Kamera ini sudah bisa merekam video Resolusi 4K 30 fps Ya temen-temen ya Kamera kecil ini Kecil-kecil cabai rawit ini Udah bisa 4K temen-temen ya Disini ada tulisannya 4K tuh 30 fps Harga yang sama 4 jutaan kamera mirrorless Seperti ini Belum ada yang 4K temen-temen Mungkin ada yang second ya Setau saya Oke Itu yang pertama Dia di Full HD Sudah bisa 60 fps Jadi kalau buat temen-temen yang sedikit Mau bikin slow-mo Itu udah bisa juga Sisanya HD Full HD Yang 25 fps 30 fps Juga ada Itu keunggulan pertama Ya Sudah bisa 4K Dan 4K nya ini temen-temen Videonya Sudah saya coba Itu bukan 4K kaleng-kalengan Ya temen-temen ya Sensor ini Kamera Panasonic Lumix GF9 ini Ini sensornya Dia kan tipenya Micro 4 3rd ya Sama dengan kakaknya Yang GX85 Ya Dan 4K nya temen-temen ya Yang ini dengan yang kakaknya Yang tadi saya sebut Itu kualitasnya sama Persis 4K nya Jadi gak main-main ini Video 4K nya Ini yang saya suka Kebanyakan kan Ada kamera Ya Yang merek sebelah itu Menawarkan 4K Tapi kualitasnya Drop ya Ada yang cuma 15 fps Jadi agak patah-patah Kalau ini sampai 30 fps Itu yang saya suka banget Dan saya udah coba Itu hasilnya tajem ya Temen-temen ya Itu yang pertama Yang kedua Ini kamera mirrorless Sudah bisa ganti-ganti lensa Nah Tuh temen-temen Ya Jadi Saya Gampang deh Kalau ingin meng-upgrade Supaya lebih keren lagi Kualitas gambarnya Seperti buat bokeh-bokehan Atau buat tele Bisa tinggal ganti lensa Punya Panasonic Lumix Atau punya Olympus Kalau gak salah ya Yang sama-sama Micro 4 3rd ya Nah Bisa diganti ini Itu keren banget Yang ketiga Ini alasan kenapa Saya menyebut kamera ini Adalah kamera vlog Vlogger ya Karena apa Ini temen-temen bisa melihat Dia mempunyai Layar 3 inci Dia Touchscreen Dan bisa Flip Kedepan Seperti ini Temen-temen Nah Tuh Keren banget lagi ini Jernih banget Jadi ini mantep banget Buat nge-vlog Wah seru banget Cuman gini doang Dan ini touchscreen Temen-temen ya Nah Saya sambil nyalakan deh Ya Ini sebelum dinyalakan Harus dibuka dulu Gini Oke Saya nyalakan Tombol gini Cep Oke Dia nyala Kita buka gini Tuh Tinggal gini Halo Itu Mantap Itu alasan ketiga Dia punya touchscreen Temen-temen ya Bisa fokus Di touchscreen Jadi mau fokus Dimana Pencet Mana Pencet Seperti itu Jadi memang Mudah banget Untuk pemula ya Temen-temen ya Terus lanjutnya Temen-temen Ini udah bisa wifi Jadi Ini bisa Kita koneksikan Ke smartphone Kalau untuk Transfer foto Video belum bisa Di transfer ya Cuman di play Bisa Beda Kalau Sony Yang punya saya ini Dia bisa ngeliat foto Tapi gak bisa ngeliat video Di handphone Tapi kalau ini Ini bisa Kita ngeliat video Yang ada disini Di handphone kita bisa Tapi gak bisa di copy Yang bisa di copy Hanyalah foto Plus Kita bisa meremote Jadi kalau kita Memerkan video Melalui kamera ini Kita bisa remote Dari handphone Itu bisa Mode foto Maupun video Sama seperti Sony ini Ini saya meremote Menggunakan handphone saya Sebagai monitor Tuh temen-temen Tuh Ya Nah Di kamera ini Juga bisa Oke selanjutnya Kamera ini Juga Ngecasnya gampang Temen-temen Bisa pakai powerbank Karena disini Karena disini ya temen-temen ya Tuh Ya Nanti saya coba Nah disini Kita ada colokan USB Ini type B Kalau gak salah Nah ini kita bisa langsung Colokan ke powerbank Gitu temen-temen ya Jadi Jadi Sangat mudah ya Memudahkan banget ya Oh ya temen-temen Ini Kamera ini Menggunakan Bukan SD card Yang model Standar Kayak kamera-kamera Mirrorless Atau DSLR Yang kayak biasa ya temen-temen ya Ini tuh pakai microSD Jadi kayak Memori handphone ya temen-temen ya Jadi kalau temen-temen punya MicroSD bekas handphone Bisa digunakan ini Tapi kalau buat 4K Pastikan yang speednya Sesuai ya Nah itu adalah beberapa alasan utama Kenapa saya menyebut Kamera ini adalah Salah satu kamera terbaik Buat pemula Sebagai vlogger Atau pembuat konten Di sosial media temen-temen ya Sebenarnya ada beberapa fitur Yang menarik juga ya temen-temen ya Buat tambahan ya Mungkin ada beberapa temen Itu yang bisa dijadikan Alasan utama Tapi buat saya itu adalah Alasan tambahan Contohnya seperti apa Ada mode beauty nya temen-temen Nah jadinya Kalau kita Pada saat begini Temen-temen mau selfie Disini dia ada menu Untuk beauty nya Kayak ada Make up Kayak gitu ya temen-temen Kalau di handphone kan Ada kayak beauty plus Nah disini juga ada Untuk menghaluskan Untuk melangsingkan Juga ada Terusnya juga Untuk bokeh ala-ala Juga ya Jadi background nya dibuat Agak sedikit Difokus gitu Dan sebagainya temen-temen ya Nah mode itu Hanya bisa Muncul Saat kita Buka seperti ini Di flip Kalau seperti ini Gak bisa Itu Nah terus juga ada ini temen-temen Ini fitur utamanya di kamera ini Tapi saya jarang pakai sih ya Tapi ini bagus juga Ini adalah 4K foto 4K foto Maksudnya apa Ini kayak kamera burst gitu ya temen-temen ya Jadi kalau kita Pencet Dia kayak ngerekam sedikit Video Terusnya kita bisa memilihnya Temen-temen Kita bisa memilihnya foto mana Atau frame mana yang bagus Terusnya kita set sebagai JPEG Gitu ya temen-temen ya Yang resolusinya 4K Gitu Nah fitur selanjutnya Ada juga namanya Snap movie ya temen-temen ya Snap movie itu Adalah kayak kita merekam video pendek ya Yang durasinya sekitar 2-8 detik gitu ya Itu kayak pulling focus temen-temen Pada saat kita merekam Menggunakan snap movie disini Pada saat kita merekam Dia otomatis akan mengatur focal length Dari foreground sampai background Jadi kayak pulling focus otomatik gitu Otomatik gitu ya temen-temen ya Ada yang kayak gitu Terusnya juga buat foto Mode foto ada juga Namanya post focus Nah pada saat kita moto Cepret gitu Dia merekam semuanya Yang ada di frame Backgroundnya mana Foregroundnya mana Kita mengeblurkannya ya Atau memfokuskan objeknya Dimananya itu bisa kita pilih Pada saat udah jadi itu fotonya Lalu kita save kembali Gitu itu bisa Nah itu namanya post focus disini ada Seru juga ya temen-temen ya Terus juga disini Ada di dial sini temen-temen ya Banyak pilihannya Ada panorama Ada scene Ada filter-filter kayak di sosmed Dan lain sebagainya Ini menurut saya dengan fitur yang didapat ya temen-temen ya Ini sebenarnya kamera ini Kamera worth it banget ya temen-temen ya Oh iya saya lupa Ini udah ada flashnya juga temen-temen nih Ya Saya pencet sininya Ya di bagian sini nanti Flashnya dia muncul Nah gitu dia muncul ya Untung model flashnya kayak gini Saya suka Kadang kalau model kayak gini Kalau foto-foto Saya bisa adepkan ke atas Supaya dia mantul Cahaya ambiensnya dapet Jadi menyeluruh Bukan secara langsung Kalau langsung kayak gini Kadang kan terlalu over lightingnya gitu Nah gitu ya temen-temen ya Alasan-alasan kenapa Saya menyebutnya Kamera ini adalah salah satu kamera terbaik Vlog Dan pembuat konten untuk pemula Nah bukan berarti Kamera ini Nggak ada kekurangannya Ada beberapa yang setelah saya gunakan ya temen-temen ya Yang pertama Kamera ini Untuk videonya Tidak bisa mode exposure manual Jadi nggak bisa Setting manual nih ISO-nya Shutter speed-nya Atau aperture Mungkin aperture bisa Kalau ini lensanya lensa manual ya Kalau kita mengubahnya disini ya Gitu temen-temen Jadi semua exposure-nya diserahkan Kepada kamera ini Beda kalau foto Ada mode manualnya Jadi kita tetap masih bisa Triangle exposure bisa Ubah ISO-nya Ubah aperture Atau ubah shutter speed Bisa kalau mode foto ya Cuma kalau video nggak bisa Saya juga sukanya menggunakan manual Tapi Buat saya Automatic-nya ya Atau settingan automatic-nya video ini Itu udah bagus Oke yang selanjutnya Menurut saya kekurangannya adalah Di baterai Ya baterainya agak sedikit boros Karena memang Ini baterainya hanya 650 mAh Bisa terbaca ya Jadi memang saya Waktu saat membeli kamera ini Langsung saya membeli Baterainya 2 cadangan Kekurangannya selanjutnya Oh iya video Pada saat kita merekam 4K Menggunakan kamera ini Diberi batas waktu Limit 4K Untuk kamera ini adalah 5 menit Terkadang Di bawah 5 menit Dia udah nyetop sendiri Untuk 4K Jadi kalau untuk teman-teman Butuh 4K Durasi panjang Ini Belum cocok Tapi untuk membuat Video slide-slide 4K Buat kita Traveling segala macem Masih bisa Nggak mungkin juga Selama 5 menit Kita nahan 5 menit lahan 4K Biasanya Under 1 menit Kalau saya pengalaman Under 1 menit Ngambil Stop Rekam lagi 1 menit Stop Nah Tapi gitu teman-teman Ada kelebihannya Kalau di mode Full HD Saya udah tes ya Untuk Full HD Ini durasinya Itu tidak terbatas Teman-teman Bahkan saya sudah Membandingkan ya Saya udah adu nih Peer-to-peer ya Kamera Panasonic Lumix ini GF9 Dengan A6300 Saya rekam Full HD Panasonic ini Bisa nembus Sampai 40 menit Non-stop Kalau yang Sony A6300 Itu dia mentok Sampai 20 menitan Gitu teman-teman ya Dan itu hasilnya Kalau kita lihat Itu terpotong Per 10 menit Dia kepotong Videonya Kalau ini 40 menit Dia tuh sebenarnya Masih mau lanjut Dan nggak panas juga ya Agak hangat sedikit Tapi nggak panas Dia masih mau lanjut Waktu itu Kenapa 40 menit Dia udah mati Baterainya habis Dan hasilnya Saya lihat Pada saat saya play 40 menit Itu videonya full Saya juga Amaze banget disitu Ih keren juga Kalau untuk full HD Ini buat backupan Ngerekam video Lebih dari 30 menit Ini Mampu Gitu teman-teman Kamera sekecil ini Gitu loh teman-teman ya Kualitas bagus Bisa seperti itu Luar biasa Nah gitu ya teman-teman ya Review-nya ya Kurang lebihnya ya Nah ini dia Yang terakhir Adalah beberapa Contoh atau sampel Foto dan video Yang saya buat Menggunakan kamera Panasonic Lumix GF9 ini Ciao Sampai jumpa di video Oke teman-teman Gimana Review-nya Tentang kamera ini Semoga dapat Bermanfaat ya Dan semoga Bisa berguna Buat teman-teman Pemula yang ingin Upgrade kamera Kalau teman-teman Ada yang ingin Ditanyakan Tanyakan saja Di kolom komentar Di bawah ini Nanti saya akan Mencoba menjawabnya Sebisa saya Oke teman-teman Akhir kata Jangan lupa Like Subscribe ya Gautama Production Buat yang belum subscribe Buat yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak Sampai ketemu lagi Di Gautama Production Selanjutnya See you Bye Waktu dulu Selfie Ya